Semua orang dianjurkan, diharuskan untuk baik akhlak Semua kita ini harus baik akhlak kita Karena nilai orang itu akhlak Ketika dia berakhlak, bernilai di sisi Allah SWT Ketika tidak berakhlak, hina di sisi Allah Orang itu kalau berakhlak, akhlaknya baik menjadi orang mulia Di hadapan Allah, di sisi Allah Bahkan di sisi manusia, mulia Orang kalau memuliakan orang lain, Masya Allah Akhlaknya mulia Tapi ketika orang menghina orang lain Maka orang lain pun tidak mencintainya, tidak menghargainya Karena memang akhlaknya tidak baik Jadi akhlak ini sangat penting Sehingga disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Sampai Rasulullah SAW bersumpah Demi that yang jiwa ragaku pada kekuasaannya La yadkhulul jannah Tidak masuk surga Illa hasanul akhlak Kecuali orang yang baik akhlaknya Jadi kalau orang baik akhlaknya sudah terbuka pintu-pintu surga Dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Untuk mereka orang-orang yang baik akhlaknya Sebaliknya orang yang buruk akhlaknya Tidak baik akhlaknya Yang terbuka bukan pintu surga Pintu neraka terbuka untuk dia Artinya dia mudah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Ketika dia akhlaknya tidak baik Tapi ketika dia akhlaknya baik Dia akan mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah La yadkhulul jannata illa hasanul akhlak Nabi sumpah Demi jiwa ragaku yang ada pada kekuasaannya La yadkhulul jannah Ini Nabi sampai sumpah Ucahan depan Nabi tidak pakai sumpah pun Sudah pasti akan terjadi Apalagi diperkuat dengan sumpah Diperkuat dengan sumpah Nabi sumpah Nabi itu tidak sumpah pun sudah pasti terjadi ucapannya Nabi SAW Ucapannya itu pasti benar Pasti terjadi Pasti bukti Apalagi ini ucapan dikuatkan dengan kata-kata sum Kalimat sumpah Waladhi biadihi Waladhi nafsi biadihi La yadkhulul jannata illa hasanul akhlak Demi zat yang jiwa ragaku ada dalam kekuasaannya Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Tidak masuk ke dalam surganya Allah Kecuali orang yang baik akhlaknya Amin Ya Rabbal Kita orang ngaji Ngaraboga ahlak hadek Orang ngaji Ngaraboga ahlak hadek Lain gagayaan ngaji Lain Lain gagayaan ngaji Tapi Hayang boga ahlak hadek Hayang bisa sabar Gedehampura Hayang boga sifat berehan Hayang boga sifat tawadu Hayang bisa boga sifat Gede kanya Itu Fungsi daripada Tolabul Ngarab orang tergumadek Ngarab orang terujum Ngarab orang terkoret Ngarab orang terhasut Ngarab orang teriak Ngaji Ngomian Akhlak Memperbaiki akhlak kita Ngarab orang terkoret